Intro Intro Dan gue sengaja juga ngelebih-lebihin Supaya Pasha sama Hadis tuh Dicecer abis-abisan sama Reno Gue ada feeling sih Pasti habis ini bakalan ada perang Hebat di keluarga Wijaya Hehehe Eh tapi Ini kalo sampe Reno ngomong sama mereka Lo yang bocorin Bukannya lo makin dimusuhin sama Pasha Makan Om David Dan lo tau Ren Adisilah yang nyuruh Pasha buat tutup mulut Karena dia gak mau Ada orang yang tau tentang masalah ini Terutama lo Semoga Reno percaya Kaget kan lo Ren sekarang? Karena mereka gak mau Siapapun tau kalo Pasha itu anaknya gak jelas Yang gak tau dipungut dari mana Ren lo itu Pewaris keluarga Wijaya yang sebenernya Sayang Sayang udah sayang Kamu yang ikhlas ya Kamu harus ikhlas Kasian Bita kok kamu nangisin terus Dan siaang Amin Amin Aries. Cenazahnya Bi Ita. Biar dibawa ke rumah saya, ya. Kan dikuburkan di Jakarta. Tidak usah, Kang. Kami punya pemakaman keluarga kau di kampung. Fahri, saya mohon. Ini sebagai ungkapan terima kasih dan penghormatan terakhir dari keluarga Wijaya untuk Bi Ita. Karena mau bagaimanapun juga, saya sudah anggap Bi Ita sebagai keluarga saya sendiri. Saya mohon. Ya udah tuh, Kang. Nanti biar saya coba bicara sama pihak keluarga soal ini. Semoga mereka setuju. Terima kasih banyak, Fahri. Terima kasih. Permisi Ibu, Bapak. Jenajah Ibu Ita akan segera kami nandikan. Iya, silakan, Sus. Untuk Kang, Teh. Saya pamit mau urusin jenajahnya Bibi dulu. Permisi. Gue gak boleh percaya gitu aja sama omongan Elena ataupun Audra. Mereka udah beberapa kali bikin masalah sama orang-orang terdekat gue. Dan gue juga ragu kalau Pasya sama Adi seti sampai berani ngakuin semua ini. Gue harus buktiin omongan nomor dua. Kalau sampai kalian bohong dan cuma ngadu domba antara gue, Pasya, dan juga Adi seti. Kalian berdua akan tanggung akibat, Teh. Ya, silakan. Itu hak lo, lo mau cari tentang kebenarannya. Tapi asal lo tau ya, Ren. Lo bakalan berterima kasih sama gue abis ini. Tidak. 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 Ini salah aku sih, Dis. Aku terlalu egois. Bi Ita itu baru sadar. Aku langsung nanya pertanyaan-pertanyaan sepenting dan seberat ini. Harusnya aku nggak langsung nanya itu sama Bi Ita. Tidak, 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 Sayang. Hei, luar ini semua bukan salah kamu. Please stop salahin diri kamu sendiri ya. Kematian itu udah diatur sama Allah. Ya, udah. Ya, tapi tetep aja, Dis. Kalau aku nggak nanya pertanyaan itu, mungkin Bi Ita masih ada sekarang. Ya, udah. Ya, Kamu harus ikhlas. Ya, semua ini memang sudah waktunya. Yang penting sekarang Bi Ita udah nggak sakit lagi. Maafin bibing. Dan basah. Bukan adistik. Bukan adistik. Maafin bibing. Bi, bibing harus tetap sadar ya, Bi. Bi. Sayang. Pokoknya kamu jangan putus asa ya. Kamu harus percaya kalau Allah pasti akan kasih jalan supaya kamu bisa menemukan kebenaran. Ya. Please jangan nyerah. Oke? Mendingan sekarang kamu telpon papa kamu. Kabarin papa kamu soal Bi Ita. Ya. Apalagi jenazahnya mau kamu bawa ke Jakarta. Tidak. Tuh gokil sih, El. Sumpah gue tadi udah deg-degan banget waktu Reno nunjukin hasil terkimal kita. Jujur gue juga, Sidra. Tapi gimana harus gue gunain untuk keuntungan kita kan? Dan gue sengaja juga ngelebih-lebihin supaya Pasha sama Hadis tuh dicer abis-abisan sama Reno. Wah gue ada feeling sih. Pasti habis ini bakalan ada perang hebat di keluarga Wijaya. Eh tapi, ini kalo sampe Reno ngomong sama mereka, lo yang bocorin, bukannya lo makin dibusuhin sama Pasha. Bahkan Om David. agree. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.